Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Oke teman-teman semuanya video kali ini Adalah requestan dari Salah satu teman afiliator Pemula kita dimana Dia itu minta untuk membahas Seputar aturan-aturan terbaru Dari Shopee Affiliate Yang mana aturan barunya Itu menurut sebagian orang Termasuk aku juga itu sangat Bener-bener menekan banget ya Apalagi buat afiliator Pemula yang perhitungan komisinya Itu belum terlalu tinggi Nah sebenernya aturan baru apa saja Yang dikeluarkan sama Shopee Dan gimana sih kita sebagai Afiliator pemula mengatasinya Apakah ada solusinya Agar tetap bisa cuan Di Shopee Affiliate walaupun Komisi kita itu belum tinggi Nah di video ini aku bakalan Kupas tuntas semuanya ya teman-teman Dan disini aku juga bakalan bagiin Solusi untuk kita para Afiliator pemula agar bisa tetap Di tengah aturan-aturan baru Dari Shopee Affiliate Jadi pastiin kalian tonton videonya Sampai habis Jangan di skip ya Supaya gak gagal paham Dan jangan lupa juga Untuk terus support channel aku Dengan cara di like Dan di subscribe juga Dan jangan lupa Nyalain lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu dapat Informasi-informasi terbaru dari aku Seputar Shopee Affiliate program Dan trik-trik mencari cuan lainnya Oke Oke teman-teman semuanya Sekarang kita mulai dari Aturan apa saja sih Yang baru dikeluarkan Sama tim Shopee Yang membuat kita Para afiliator pemula Jadi semakin menciut aja Mentalnya Karena ternyata Komisinya itu Semakin dipangkas Nah kalian bisa lihat Di tabel sebelah kiri Disini ya teman-teman Mulai dari 18 April 2024 kemarin Komisi untuk Afiliator partner Dipangkas menjadi 4% Dari semua pesanan Jadi sebelumnya itu Untuk partner Itu komisinya 10% Untuk produk yang direkomendasikan Dan 2% Untuk produk yang Tidak direkomendasikan Maksimal Rp50.000 Nah sekarang Itu komisinya Cuman 4% Tapi dari Semua produk ya teman-teman Dari semua pesanan Jadi mau produk yang Dipromosikan Ataupun produk yang Tidak dipromosikan Itu komisinya Sama Dipukul rata Menjadi 4% Sebenernya sih Ini untung apa rugi Gitu tergantung ya Teman-teman Tapi buat Afiliator partner Termasuk aku Semakin kerasa Banget dampaknya Dari 10% Menjadi 4% Dimana kita itu Ngerasa bener-bener Anjlok komisinya Ibaratnya nih ya Kalau misalnya kita Komisinya itu Biasa dapet Rp50.000 Sekarang itu Cuman dapet Rp20.000 Teman-teman Ini beneran Kerasa banget Tapi dibalik itu semua Ada beberapa produk Yang memang Nggak aku rekomendasikan Tapi tetap terjual Memang Kebanyakan orang Yang check out Dari link produk Yang aku bagiin Di sosial media Itu nggak selalu Tepat di produk Yang aku rekomendasikan Kadang mereka itu Malah check outnya Dari produk Yang tidak Aku rekomendasikan Jadi yang biasanya Aku dapet 2% Dari produk Yang tidak Direkomendasikan Sekarang Sama Menjadi 4% Jadi ibaratnya Kalau biasanya Aku mendapatkan Komisi Rp20.000 Dari produk Yang tidak Direkomendasikan Sekarang Aku bisa mendapatkan Komisi Sebesar Rp40.000 Seperti itu ya Teman-teman Itu untuk Partner Nah kalau untuk Afiliat biasa Itu komisinya Dipangkas Dipukul rata Menjadi 2% Dari semua Pesanan Teman-teman Yang tadinya itu Komisi Yang didapatkan Afiliat biasa Itu untuk Produk yang Direkomendasikan Dapatnya itu 5% Dan 1% Untuk produk Yang tidak Direkomendasikan Maksimal Rp10.000 Nah Kalau sekarang itu Untuk Afiliat biasa Mendapatkan 2% Dari semua Pesanan Baik yang Direkomendasikan Sama kita Maupun yang Tidak Direkomendasikan Sama kita Kayak gitu Kalau misalnya Ditanya Untung apa Rugi Ini tergantung ya Kalian itu Seringnya dapat Banyak yang Check out Dari produk Yang direkomendasikan Atau produk Yang tidak Direkomendasikan Nah Jadi Kayak gitu Teman-teman Untuk penjelasan Dari Pemangkasan Komisi Shopee Afiliat Yang terbaru Per 18 April Kemarin Nah Sekarang Aku bakalan Jelasin Aturan terbaru Pertanggal 7 Mei Kemarin Dimana Kita itu Harus Bener-bener Pinter Memilih Produk Untuk kita Promosikan Di Shopee Video Dan Shopee Live Karena apa? Karena Sekarang Pertanggal 7 Mei 2024 Tidak 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 Semua produk Dari Shopee Mendapatkan Komisi Jika kita Promosiin Itu di Shopee Video Dan Shopee Live Jadi ada Beberapa produk Yang tidak dapat Komisi Teman-teman Nah Kalian bisa Lihat Tabel Di sebelahku Ini Disitu Terlihat Jelas Banget Kalau Misalnya Produk Yang akan Mendapatkan Komisi Itu Hanya Sebagian Produk Aja Dan Untuk Produk Yang tidak Dapat Komisinya Itu Saat Kita Promosikan Itu Banyak Banget Teman-teman Kalian bisa Cek Di link Yang aku Simpen Di description Box Disitu Aku Simpen Linknya Supaya Kalian bisa Mempelajari Produk Apa Saja Yang tidak Dapat Komisi Kalau Kita Promosikan Kenapa Kita Penting Pelajari Supaya Nanti Kita Bakalan Tau Dan Nggak Ngerasa Rugi Gitu Ya Ya Iyalah Rugi Banget Kalau Misalnya Kita Udah Semangat Udah Konsisten Udah Rajin Untuk Upload Konten Afiliatnya Eh Ternyata Produknya Itu Nggak Dapat Komisi Kan Itu Sakit Hati Banget Ya Jadi Kalian Wajib Banget Untuk Mempelajari Produk Produk Apa Saja Yang Tidak Mendapatkan Komisi Linknya Aku Simpen Di Description Box Nah Oke Sekarang Kita Bakalan Bahas Gimana Solusinya Agar Kita Tetap Bisa Cuan Di Tengah Banyak Teman Teman Cuman Aku Mulai Mencoba Menerapkan Beberapa Hal Yang Berbeda Dari Sebelumnya Yaitu Yang Pertama Disini Aku Mulai Sering Share Link Produk Random Jadi Diluar Tema Konten Shopee Video Aku Tapi Nggak Meleset Jauh Banget Gitu Ya Berpengaruh Atau Enggak Ini Belum Terlihat Ya Teman Teman Tapi Menurut Pandangan Aku Kalau Kita Share Sesuai Tema Konten Tapi Beberapa Produknya Itu Nggak Dapat Komisi Ya Berasa Kurang Puas Gitu Tapi Kalau Misalnya Kita Share Produk Dari Berbagai Jenis Tapi Produknya Itu Laris Dan Ada Komisinya Bukannya Itu Lebih Menguntungkan Jadi Kita Harus Lebih Pinter Lagi Pilih Produk Untuk Dipromosikan Di Shopee Video Dan Di Shopee Live Jadi Kita Hajar Aja Semua Produk Yang Untuk Solusi Yang Kedua Yaitu Kita Cari Komisi Ekstra Yang Tinggi Jadi Walaupun Kita Nggak Dapat Komisi Dari Produk Yang Kita Promosikan Karena Produknya Itu Memang Nggak Ada Komisinya Kita Tetap Bisa Mendapatkan Komisi Ekstra Karena Komisi Ekstra Itu Kita Dapatnya Dari Penjual Bukan Dari Pihak Shopee Untuk Solusi Yang Ketiga Kita Harus Terus Update Produk Produk Yang Lagi Viral Di Minggu Minggu Ini Jadi Kita Harus Pantengin Terus Si Aplikasi Shopee Ini Notifikasi Dari Shopee Selalu Ada Untuk Kita Para Afiliator Dimana Shopee Itu Sering Banget Ngasih Pemberitahuan Produk Apa Yang Sekarang Lagi Viral Produk Apa Sekarang Yang Lagi Banyak Penjualannya Produk Apa Yang Komisi Ekstranya Tinggi Disitu Kita Bisa Mendapatkan Informasi Informasinya Jadi Untuk Kita Para Afiliator Pemula Jangan Males Kita Butuh Effort Lebih Besar Lagi Kita Harus Lebih Semangat Lagi Rajin Nya Harus Ditingkatin Lagi Supaya Kita Bisa Mendapatkan Cuan Walaupun Aturannya Semakin Menekan Dimana Komisi Kita Banyak Dipangkas Kemudian Produk Juga Sekarang Tidak Semua Produk Dapat Komisi Beda Dari Yang Dulu Dulu Gitu Ya Tapi Tenang Aja Jangan Galau Ya Teman Teman Memang Begitulah Peraturan Dari Setiap Platform Itu Sering Berubah Kita Harus Bisa Mengikuti Harus Bisa Menyesuaikan Karena Memang Disitulah Kita Mencari Cuan Nah Oke Teman Teman Mungkin Itu Saja Sharing Kita Kali Ini Semoga Video Ini Bermanfaat Untuk Kalian Semuanya Terutama Untuk Kalian Para Afiliator Pemula Nah Kita Disini Sama Sama Belajar Ya Teman Teman Kita Upgrade Ilmu Ilmu Baru Supaya Kita Terus Bisa Berkembang Oke Teman Teman Semuanya Terima Kasih Udah Nonton Video Aku Sampai Habis Jangan Lupa Terus Support Channel Aku Dengan Cara Di Like Dan Di Subscribe Kalau Kalian Ngerasa Video Ini Bermanfaat Kalian Boleh Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Yang Membutuhkan Informasi Tentang Aturan Baru Dari Shopee Afiliate Oke Sampai Ketemu Lagi Di Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh